Jadilah orang yang pertama menemukan sesuatu Kenapa? Karena yang menemukan sesuatu pasti akan selalu diingat dunia Pertama adalah induksi magnetik Apa yang sebetulnya? Enfos! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, ketemu lagi dengan saya di pelajaran fisika Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Silahkan dipimpin untuk berdoa ke atas kelas Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah di sodari Wayasirli amri Wadul uqdatan min lisani Yafkahu waburi raditu billahi rabbah Wa kilu islami dina Wa bi muhammadin nabi Yawwa rasulah Rabbi syidna ilma Wa rasulana fahma Amin Baik, sudah kita berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik dari pelajaran kita hari ini Dan memberikan manfaat dari apa yang akan saya berikan pada hari ini Sebelum kita mulai Saya akan absen dulu Jadi Sebutkan saja yang tidak masuk Siapa yang tidak masuk Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Kemana Amin Terus Ani Ismi Adanul Izin Ya Izin Kemudian Kemana Handini Kemana Handini Terus Kemana Sukro Sakit Kemana Ismi Sakit Ismi itu nomor berapa? Oh 12 ya Kemana Leonanda Kemana Leonanda Sakit Sudah? Sudah Sudah Baik anak-anakku sekalian Hari ini Kita akan membahas tentang Gaya Lorenz Dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari Tujuan pelajaran Pembelajaran yang harus kita lancapai pada kesempatan hari ini itu adalah Peserta didik melakukan percobaan membuat motor listrik sederhana Jadi pada pertemuan yang sebelumnya Kita sudah membahas gaya Lorenz itu bagaimana Kemudian kalian bertanya-tanya Bagaimana pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari Wujudnya kayak apa Seperti itu ya Kan kalau fisika itu Pak buat apa sih belajar kayak gini? Gak bisa dinalar Gak bisa disentuh Hari ini kita akan coba Implikasinya apa Jadi tujuan pembelajarannya Peserta didik melakukan percobaan membuat motor listrik sederhana Salah satu implikasi dari gaya Lorenz Gaya Lorenz Kemudian yang berikutnya Apa sih manfaat yang akan kalian dapat setelah kalian mampu untuk membuat praktikum hari ini Manfaatnya adalah peserta didik mengetahui contoh produk motor listrik sederhana dalam kehidupan Baiklah kalian lihat cuplikan video ini Ini adalah kereta tercepat termutahir di dunia Hanya ada dua di dunia Ada di Shanghai China Dan hanya ada di Jepang juga Hanya ada dua unit di dunia Namanya kereta Meglef Kecepatannya bisa sampai 500 km per jam Jadi kalau Jember Malang Jember Malang itu 183 500 sorry 583 km Jember Malang Jadi kalau kalian mau ke Malang cukup satu jam saja Dari Jember ke Malang Andaikan ada kereta Meglef Kereta Meglef ini memanfaatkan gaya Lorenz Jadi dalam pemanfaatannya menggunakan gaya Lorenz Dan dia punya si simsteri Apa si simsterinya? Kalau kereta itu punya rail ya Dia napak di railnya Tapi kalau kereta Meglef Dia mengembang di atas railnya Tidak nyentuh Ngembang Kemudian dia tidak didorong oleh batu bara Tidak didorong oleh listrik Tapi dia didorong oleh gaya Lorenz Pengen tahu bagaimana caranya Kita buat praktikumnya setelah ini Disaksikan dulu Itu disiram air ya Kenapa disiram air? Panasnya dari magnet itu sendiri ya Jadi kecepatannya Wow itu Kecepatan dari kereta Meglef Maka pada hari ini untuk memahami itu Kita akan belajar tentang Ya kita akan belajar tentang Wujud gaya Lorenz dalam kehidupan Saya sudah menyiapkan bahan ajar Jadi kalian baca dulu Berapa kelompok Kalian coba literasi dulu sebentar Kalian literasi dulu sebentar Satu menit lah Saya memang sudah menyediakan sekitar satu menit sampai dua menit untuk membaca Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai apa yang sudah saya berikan Ya masih belum ya Karena kemarin saya sudah jelaskan tentang gaya Lorenz Kemudian saya sudah jelaskan tentang kaedah tangan kanan Lorenz Hari ini adalah bagaimana implikasinya Wujudnya gaya Lorenz itu seperti apa sih? Apakah wujudnya itu perempuan atau lelaki-laki? Kita coba kita lihat Bagaimana sih wujud gaya Lorenz itu? Nah saya menyediakan dua magnet Note dan shot Kalau note itu kutub? Utara Kalau yang shot kutub? Selatan Pertama adalah induksi magnetik Apa yang disebut dengan induksi magnetik? Kayak gini ya Panahnya induksi magnetik itu dari kutub utara menuju kutub selatan Kemudian saya kasih penghantar atau kabel yang dialiri alus listrik yang berwarna kuning Ternyata dia mengangkat Ternyata dia mengangkat Kenapa dia bisa mengangkat? Itu karena ada suatu fenomena di dalam fisika yang disebut dengan gaya Lorenz Gaya itu bukan bergaya tapi dorongan atau tarikan Maka ini om Lorenznya Apabila sebuah penghantar berharus listrik berada di dalam medan magnet Maka akan timbul gaya Lorenz Contohnya ini Oke saya pause Ngangkat ya Jadi kalau ada penghantar Ini kutub utara Ini kutub selatan Induksi magnetnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan Kemudian saya berikan suatu penghantar Yang dialiri alus listrik ke sana Lihat arahnya tadi ya Ternyata dia mengangkat Si Lorenz ini menemukan Loh kenapa dia bisa mengangkat? Kemudian akhirnya dia membuat kesimpulan Inilah yang disebut dengan gaya Karena saya menemukan Maka saya berikan nama gaya Lorenz Gaya Lorenz Coba kalian nemukan dulu Arikah Berarti gaya Arikah Loh iya Kenapa disebut Newton? Yang nemukan Newton Newton Untuk menghormati yang menemukan Coba dengan tangan kananmu sekarang Kemarin saya sudah jelaskan tangan kanan Ayo jangan sampai patah tangan kanannya Kita coba dengan tangan kanan Satu kelompok Saya beri satu orang yang terpercaya Silahkan maju ke depan Tiap kelompok Ayo 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 Ayah gaya Lorenz Jangan niru saya Gini aja Jangan gini-gini Yuk satu kelompok maju Voluntar untuk perwakilan Ayo 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 Arikah Camel Camel Kemudian Padia Kemudian Vivi Yuk Yuk Ngedep Ngedep kemana? Ngedep ke sana ya Iya Yang pertama Arah induksinya Yuk kemana arah induksinya Dari not menuju shot Berarti induksinya kemana? Yuk tangannya Lah bagus ya Lah bagus Jadi gak usah badannya yang muter ya Gini ini bisa juga Bisa gak pak Kalau badannya gini Gak majalah ya Gak majalah gitu Pakai gini badannya Gak masalah Coba Not dan shot Berarti induksinya kemana? Gini aja Induksinya kan telunjuk Udah gini Udah harus gini ya Atau tangannya sampai Wah Ini apa ini Pata tulang Gini ya Nah ini induksinya Kemudian arah A Arah arusnya Arah arusnya dia masuk bidang atau keluar bidang? Masuk Masuk Kalau masuk Telunjuknya gini kan Ini kan ke atas ya Dia kan masuk bidang Disini ada bidang Ada bidang papan Dia masuk Bisa diterima? Bisa Gaya lorenya kemana? Ke atas Ke atas Sehingga apa yang terjadi Terangkatlah penghantar ini ke atas Inilah yang disebut dengan wujud gaya loreng Wujud dari gaya loreng Tapi masih ngambang Halaman terakhir di sini ada lembar penilaian kinerja Jadi kita mau garap sesuatu harus ada penilaian kinerja Silahkan tulis dulu nama kelompoknya Kemudian isi namanya siapa saja Lembar kinerjanya kasihkan ke saya setelah kalian isi Kemudian modulnya kalian baca Kalian persiapkan alat-alatnya Kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Diisi dulu ya namanya Yang penting yang terakhir dulu diisi Lembar kinerjanya Karena saya pakai untuk penilaian Diisi dulu Yang terakhir dulu Halaman terakhir diisi dulu Ini kelompok satu apa? Albert Einstein Albert Einstein Penemu apa sih Albert Einstein? Apa rumus apa? Relativi Relativitas MC Kwadra Tau Einstein itu kayak apa? Kalau di foto itu lidahnya keluar Rambutnya keluar Ini kelompok apa ini? James Watt James Watt Penemu apa sih James Watt? James Watt James Watt itu adalah orang penemu Daya Ya Watt Daya Namanya dipakai Daya Dia adalah penemu Mesin uap pertama Karena James Watt Eropa menjadi maju Kemudian ini kelompok apa? Thomas Alva Edison Penemu apa? Kalau ada Thomas Alva Edison Tidak bisa terang-benerang hidupnya Zaman kegelapan terus Ini kelompok apa ini? Farada yang gitu ya Cocok Sebelum kita mulai praktikumnya Saya akan coba dulu Untuk melihat satu alat Boleh dibuka kotak misterinya? Kotak misteri Ya harta karun ya Saya sudah menyiapkan Masing-masing kelompok Ini magnet Magnet U Ini magnet Magnet batang biasa Magnet I Kemudian ini apa? M plus Ya M plus M plus M plus M plus Kemudian ini Bat Battery Battery Ini Cepit buaya Kemudian yang ini adalah Kawat tembaga Kemudian ini Cepit buaya Ini Correct Correct Baca dulu modulnya Literasi dulu modulnya Setiap kelompok Saya berikan Empat desain berbeda Empat desain berbeda Saya sudah menyiapkan gambar ya Kelompok Satu Dua Tiga Dan empat Desainnya berbeda Ya Karena desainnya berbeda Maka nanti Hasil analisis Antara tiap kelompok Tidak akan Tidak akan sama Maka tangannya pun juga Tidak akan Sama Jadi Kalau tangannya Lihat tangan kelompoknya Jangan lihat tangan kelompok lah Baik Bagaimana Pemanfaatan Verdaynya Sudah baca modulnya Ya Langsung di modulnya Ada gambaran Ada gambaran Tidak Ada gambaran Ada gambaran Ya Oke Kita Kondon 30 menit Untuk menyusun Untuk menyusun Rangkaiannya itu ya Maka ingat Saya sudah Menyiapkan penilaian Penilaian yang pertama adalah Merangkai alat dan bahan Sesuai instruksi Sesuai dengan instruksi Yang sudah kalian baca Yang kedua Merangkai alat dan bahan Tepat waktu Saya Kondon Selama 30 menit Alat dan bahan Berfungsi dengan baik Nanti Kalau sudah disusun Harus berfungsi dengan baik Dengan baik Yang keempat adalah Analisa data A, B, C dan D Harus benar Yang kelima Kalian harus menarik kesimpulan Dengan benar Sudah siap? Sudah siap? Adakah sesuatu yang bisa menarik semangat kalian? Ada Ada Siapa yang memimpin? Tujungan saya Ya Ya Nafa Agar lebih semangat Ayo Nafa Expose Good, be good, very good, excellent Oh yeah Apa, apa, apa Apa Expose Saya coba ya Expose Good, be good, very good, excellent Oh yeah Oke Saya kondon 30 menit ya Saya kondon 30 menit ya Ada Sampai Terima kasih Anthat Bagaimana 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 Dasar Satu rik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang sudah selesai terlebih dahulu selamat menikmati 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 Nah itu ya arahnya ya Perhatikan ini Kemudian arah galorinya kemana? Ke depan Maka kecenderungan geraknya menuju ke arah Ke depan Ya kecenderungan geraknya menuju ke arah Ke depan Ya sudah benar ya Kawat yang berikutnya Jangan lupa ya diisi Kecenderungan geraknya ke arah Ke depan Ya itu yang kawat berapa itu? Kawat 2 dan 3 Kawat 2 dan 3 Lebih cepat kawat 2 dan 3 atau 3 dan 4 Sama enggak dengan kelompok itu? Ya sama Ya sudah silahkan duduk Taruh disini dah ini Ya silahkan duduk Ya silahkan dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya silahkan dibuka Yuk terus berusaha nih kelompok berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dari kelompok Michael Ya dilepas Perhatikan Pengamatan kami atas Percobaan gaya lalu Perhatikan baik-baik Ayo Itu kawat berapa? 2, 3 Kawat 2 Kawat 2 dan 3 Kawat 4, 3 nya bisa atau tidak? Ya bisa Nah bisa ya Gitu Yuk Positifnya mana? Positifnya ini Ya sudah ya Kecenderungannya dia Ini positif Ya positif Berarti arusnya kemana? Arusnya gini Ya induksinya kemana? Induksinya gini Ya induksinya ke bawah Maka kecenderungan geraknya ke Ke belakang ya Ya dia beda Kecenderungan geraknya ke Ke belakang Nah kenapa? Karena tangannya seperti ini Gaya lorenya ke Ke belakang Ini kawat berapa? 2, 3 Kawat 2, 3 Kawat 4, 3 Bisa? Masih berusaha? Bismillah pak Bismillah Bisa? Nah ini Dia udah gerak-gerak Tapi dia gak bisa muter Keberatan Ya sudah Sudah bisa Dia udah gerak-gerak Kawat 4, 3 Tapi dia tidak muter Ada something error Apa sih kira-kira errornya? Kurang lurus Ya kurang lurus Dia gak kurang lurus Seperti ini kan? Ya Jadi ini bisa jadi error ya Kalau kurang lurus seperti ini Jadi hanya satu yang bisa Ini kelompok apa? Michael Faraday Faraday Berarti skor 2 ya Ya silahkan duduk Terakhir ayo Boleh tepuk tangan Buat kelompok yang terakhir Ada sama juga bapak Nanti errornya di Buat laporan ya Silahkan dibuka Itu Ya gak apa-apa Kawat satunya Kawat satunya Ini masih belum bisa berputar Kasih semangat lah Kasih semangat Masih bangun berusaha Tepuk tangan lagi Beri semangat Beri semangat 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 Ya sudah Ya gak apa-apa Nanti diperbaiki lagi ya Ya sudah ini kelompok apa? Salah gak buka James Ward Kelompok James Ward Sudah Oke perhatikan Semuanya yang sudah Kita lalui dari awal Sampai akhir Ya Sudah kita lalui dari awal Sampai akhir Ayo kita bikin kesimpulan Bersama-sama ya Ada dua motor disitu Motor 4-3 Dengan motor 2-3 Ya 2-3 Berarti lebih Lebih beban yang 4-3 Maka lebih cepat Berputar yang mana? 2-3 Ya lebih Bercepat Lebih cepat berputar 2 dan 2-3 Kawat 2-3 Kenapa? Karena dia bebannya Lebih sedikit Lebih sedikit Ya semakin susah bebannya Masanya Maka dia akan semakin susah Untuk berputar Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita sudah menggunakan Kaedah tangan ke Kanan Ya Ada yang kecenderungannya Kedepan Maka gaya lorenya Tadi terbukti ke Kedepan Ada yang kecenderungannya Ke belakang Maka Arah gaya lorenya ke Ke belakang Itu kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini Ya Dan pelajaran kita pada hari ini Sudah tahu kan Kayak apa sebenarnya gaya lorenya itu terjadi Ya Kemudian tugas berikutnya Dikumpulkan pertemuan berikutnya Silahkan itu disempurnakan ya Kemudian diberi hiasan Sekreatifitas mungkin Sekreatifitas mungkin Ya Tugasnya cuma itu Kemudian Itulah manfaatnya Dan itulah tujuannya Semuanya sudah tercapai Saya ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Kemudian saya akan beri reward Bagi kelompok-kelompoknya Yang full Ini yang pertama adalah Einstein 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 Dia Lebih cepat merangkainya 22 menit Kemudian dia juga Semuanya berfungsi dengan Berfungsi dengan baik Jadi Merangkai alatnya dapat 3 Kemudian Tepat waktunya 3 Alat bahan berfungsi baik 3 Berarti 9 Dia sempurna 100 Ya Kemudian untuk Yang kedua adalah Thomas Alva Edison Dia merangkai alatnya 23 menit Juga dia tepat waktu Berfungsi dengan baik Tapi kalah dengan kelompok yang Einstein Ya Berarti 3 3 2 9 1 Ya Kemudian Mikkel Varda Hanya satu ya Hanya satu yang berfungsi ya Hanya bisa ambil Satu data Kemudian yang James Ford Juga hanya bisa ambil Satu Ya Hanya bisa ambil Satu data Maka Silahkan diperbaiki Di pondok Kemudian dikumpulkan Pada pertemuan yang Berikutnya Ya itu saja Silahkan maju Untuk kelompok Apa ini Einstein Einstein Semua kelompoknya maju Untuk Einstein Maju semua Selamat ya Sudah berhasil Mana yel-yelnya Yang ekspos Yang ekspos Sebagai ucapan selamat Ekspos Sudah itu pertemuan kita hari ini Pertanyaan saya yang terakhir adalah Siapa yang menemukan rumus MC kuadrat? Siapa yang bisa menemukan turunan dari MC kuadrat? Tidak ada yang tahu Siapa yang menemukan bola lampu pertama kali? Tomat Tomat Siapa yang bisa menemukan lampu neon? Sudah ada Siapa yang menemukan mesin uap pertama kali? James Ford Kemudian siapa yang menemukan mobil? Tidak ada yang tahu Maka kesimpulannya apa anak-anakku sekalian? Jadilah orang yang pertama menemukan sesuatu Kenapa? Karena yang menemukan sesuatu pasti akan selalu diingat dunia Jangan jadi nomor dua Jangan jadi nomor tiga Apalagi tidak merebutkan satu, dua, dan tiga Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton